Terima kasih saudara, senang sekali saya, Dosi Elvian, kembali menjumpai Anda dalam Serami Topik. Seperti biasa juga kita akan berbincang-bincang mengenai isu-isu hangat yang diangkat Harian Serami Indonesia hari ini. Kali ini bersama Redaktur Polhukam Harian Serami Indonesia, Bung Yus Rizal. Assalamualaikum, Yus. Assalamualaikumussalam. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, sehat. Terima kasih sudah hadir di tengah kesibukannya juga. Sehingga, tentunya juga banyak informasi-informasi yang kita hadirkan hari ini di Harian Serami Indonesia. Salah satu yang sangat ditunggu-tunggu juga terkait dengan informasi yang dulu pernah menjadi headline di Harian Serami Indonesia. Pembunuhan salah satu guru honorer ya di Nagan Raya ini mengagetkan sekali dengan kondisi yang sangat mengenaskan waktu itu. Dan kabarnya sudah ditemukan, siapa pelakunya? Apa dan bagaimana informasi ini kita hadirkan, Bu? Ya, Pak Nossi. Isu soal pembunuhan guru honorer itu memang menyimpan misteri ya sebenarnya. Karena di awal-awal kita ketahui, motif dan siapa pelakunya itu kan tidak jelas. Terakhir, perkembangan dari pemerintah kepolisian diketahui bahwa ternyata pelakunya itu adalah suaminya sendiri. Suaminya sendiri ya? Suaminya sendiri. Ini kenapa kita munculkan? Karena memang ini menjawab kengetahuan dari masyarakat juga. Karena memang saat proses, saat pembunuhan itu terjadi, sekitar kamis, bahkan lalu kalau saya salah, ini banyak hal-hal yang seperti ganjil lah bisa kita katakan. Karena sempat diisukan di awal itu, dugaannya adalah perampokan. Iya. Saat itu korban, guru honorer itu ditemukan dalam kondisi tanpa busana. Dan yang menarik, ternyata tidak ada harta yang hilang gitu. Ini sudah ganjil ya di sini ya? Sudah ganjil. Jadi apa tujuan dan motif? Dan siapa pelakunya? Karena kalau kita berbicara perampokan, sudah pasti ada harta benda yang hilang. Dan hasil pemeriksaan polisi, juga diketahui ternyata guru honorer ini juga tidak diperkosa. Nah, menjadikan ini juga menyambingkan mungkin ada yang kekerasan seksual di sana. Iya, betul-betul. Karena kondisi tanpa busana itu tadi ya? Tanpa busana itu pun. Dan dengan terungkapnya pelaku, dimana pelaku nyata suami sendiri, ini juga menjawab. Pengen tahuan masyarakat tadi ya? Misteri yang kita katakan tadi juga. Kenapa tidak ada perampokan dan kenapa kemudian jenazah itu bukan jenazah for one kekerasan seksual. Iya, ini menarik sekali. Saya di serapi topik juga kita sempat bahas juga bagaimana kemudian pernyataan dari sang suami mengatakan bahwa dia menemukan istrinya sudah tanpa bernyawa seperti itu ketika dia pulang dari tempat bekerja dan ingin menantarkan sesuatu pada istrinya. Ini cerita yang kemudian dibangun oleh sang suami cukup apa ya, sandiwaranya cukup terencana seperti itu ya. Bagaimana kemudian terungkap akhirnya suami lah yang kemudian jadi pelaku. Di samping memang ada keanehan-keanehan yang lain. Tapi apa yang kemudian meyakinkan kepolisian bahwa benar suaminya lah adalah pelakunya? Dari hasil pemeriksaan, seperti yang juga kita pernah beritakan di awal itu, yang hilang hanya ada unit, dua unit handphone milik perubahan. Harta yang lain tidak. Nah kemudian keberadaan unik ini dilenggaca oleh polisi. Diketahui dua unit handphone itu dijual di salah satu pokok tidak lama setelah kejadian. Dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui yang menjual itu adalah sepupu dari suaminya, dari suami si korban. Oke, ada yang terlibat selain suami berarti ya? Ada, dia dibantu oleh saudaranya, sepupunya. Untuk melakukan pembunuhan ini? Melakukan pembunuhan itu. Yang tragisnya lagi, ternyata motifnya itu, karena keinginan dari suami untuk kawin lagi. Nah, ini yang kita mungkin tidak habis pikir ya. Hanya ingin kawin lagi, kemudian tega menghabisi istrinya sendiri. Istrinya sendiri, wah ini. Dengan keberhasilan polisi ini sendiri, pesan apa yang kemudian ingin kita sampaikan kepada masyarakat juga, dan juga di tengah pelaksanaan ibadah puasa juga seperti ini, Bu? Iya, iya. Ini memang kita sebenarnya sangat apresiasi kerja polisi yang saya pikir cukup cepat ya, dalam membuka petus ini. Dan tentunya ini juga menjadi pelajaran juga bagi masyarakat, ya mungkin saya kira pemahaman ya, pemahaman dalam membina sebuah rumah tangga, ya. Masa sih hanya karena ingin menikah kemudian sampai membunuh, ini terus serang di luar logika kita. Iya, di luar logika ya, benar-benar sekali. Apalagi sang suami yang orang paling dekat yang harusnya melindungi, yang kemudian menjadi pelaku. Di tengah pelaksanaan ibadah puasa pula lagi ya. Baik, di samping itu juga kita melihat bahwa informasi terkait dengan ketersediaan bahan bakar bagi mudik dan juga saat lebaran ini sepertinya penting. Apa yang kita lihat, Umung, terkait dengan hal ini? Ya, ini juga memang informasi yang sangat penting, Bu Nus. Ya. Karena kita ketahui sekarang ini saat mudik, ya kan? Tentunya harus ada garansi dari Pertamina. Untuk memenuhi kebutuhan BPM bagi masyarakat yang akan mudik. Pertamina menyatakan akan memperpanjang jadwal operasional SPBU. Iya. Sesuai dengan kebutuhan. Artinya jika memang suatu SPBU membutuhkan jadwal buka yang lebih lama, itu akan tetap buka. Ditambah dengan ketersediaan. Karena kan beberapa waktu yang lalu kita juga sempat menghadirkan ini sebagai sebuah liputan khusus ya. Bahwa kemudian ketersediaan bahan bakar minyak jenis premium, langka di pasaran Aceh beberapa waktu yang lalu. Apakah kemudian juga ada latar belakang kekhawatiran ini juga? Akhirnya kemudian juga kita anggap ini sangat penting untuk diinformasikan atau seperti apa, Umung? Iya. Ini juga, Pertamina juga menjamin stok BPM terpenuhi. Ini juga akan menghapus kekuatan masyarakat. Jangan sampai ketika mereka mudik ternyata stok BPM itu tidak ada di SPBU. Yang kita harap ini benar-benar terlaksana. Jangan sampai lain yang disampaikan ternyata lain yang terjadi di masyarakat. Ini khawatir. Apalagi kita juga bakal mudik gitu ya. Umung Yus juga akan menggunakan kenderaan jauh lebih panjang karena memang aktivitas kita berlebaran dan sebagainya ya. Terima kasih, Umung Yus, sudah ada di Kompas TV hari ini. Dan saudara, demikian perbincangan kami tadi dalam Sarambi Topik. Jangan lupa, ada banyak informasi lain yang bisa Anda baca di Harian Sarambi Indonesia. Dan kunjungi juga kami di www.sarambinews.com. Saya Dusi Elvian, kembali ke studio.